hai oke kawan hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memindahkan Hai kelulut ke dalam kotak topping ini ya jadi dibawahnya ini untuk bibitnya nanti di madunya di atas mudah-mudahan bisa mau nah ini bibitnya di dalam bambu sudah saya taruh di sini sejak beberapa hari yang lalu ya ini ini saya belah Hai belah saya masukin ke sana Hai nanti jangan sampai menggunakan tangan ya saya gunakan yang namanya bambu yang udah dipiris dibitu buat indah ini oke eh ini bibitnya akan saya belar guna tindakan menggunakan ini ya jangan santai menggunakan tangan langsung ya nanti kalau telurnya disentuh tangan itu akan dibuang nantinya nah ini taruh di sini nanti anakannya kita matablah dulu ini di buka dulu plastiknya nah ini selamat menikmati nah ini koloni super namanya namanya koloni super seperti ini dan ini masih ori belum pernah dicari madunya nah ini madunya seperti ini banyak madunya lumayan banyak kita masukkan dulu kita cari dulu radunya harus ketemu dulu adunya gak kelihatan sambil kita masukkan dulu nanti kita taruh aja langsung oh ini ratunya nih nih udah masuk lagi nah ini ratunya nah ini ratunya masukin aja nah itu tuh bihatan lah tuh nah itu oke 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 selamat menikmati jangan lupa juga ini taruh di dalam propolisnya biar nanti dia cepat untuk membuat pertahanan jika ada kotanya yang golong akan segera ditambal sama pekerjanya taruh-taruh saja seperti ini nanti akan ditata sendiri sama pekerjanya kalau sudah kita tutup cukup itu saja yang ditaruh nanti madunya gak usah madunya gak usah ditaruh cukup itu saja nah ini cukup itu saja dulu ditaruh di sana semua yang berjelas radunya nanti di sana kita juga kasih propolis nanti di tempat lubang masuknya kita isi nanti itu madunya kita peras terus propolisnya itu kita taruh di dalam biar cepat apa namanya biar cepat untuk menampal oke itu dulu nanti saya videokan lagi setelah jadi ya ini susah megangnya nah seperti ini propolis kita tempelkan di lubang topeng bagian atas kemudian di tempat keluar masuknya kita isi juga nah ini di bagian keluar masuknya juga diisi propolis ya nah itu sebagai indikator kalau rumahnya ada di sana nanti nah terus perasan madunya nanti itu kita taruh di dalamnya biar cepat biar pekerjanya gak harus nyari ketah lagi dia ada dipakai itu sementara untuk menampal kalau ada yang polong oke sekarang kita tutup dulu ini plastiknya yang di bawah juga ada ditutup nah kita tutup dulu terus kita atapnya kita tutup juga oke udah jadi kita tutup kita mudahkan nanti dia bisa bikin tempat madu di bagian topeng atas harusnya si itama biasanya kalau buat topeng seperti ini tapi kita coba ini slide ini ada 10 ya jadi itu contoh kita bikin satu aja dulu kalau semuanya dibikinkan gak mungkin kan dipideokan jadi itu caranya mudah-mudahan berguna ya untuk pecinta lebah trigona nanti saya juga akan masukkan itu propolis nya di dalam oke sekian dulu mudah-mudahan bisa membantu jangan lupa subscribe like dan share ya thank you